Media Korea akui efek luar biasa megawati hangestri di Liga Volley Korea, terutama Red Sparks. Salah satu media Korea mengakui efek luar biasa dari kehadiran megawati hangestri di Liga Volley Korea. Media Korea Sports, Donga menjelaskan sejak diberlakukannya kuota pemain Asia di Liga Volley Korea, FELIK. Kompetisi volley tertinggi di negeri Gingseng ini mengalami lonjakan popularitas. Kebijakan ini memungkinkan tim-tim di Korea merekrut pemain berbakat dari 10 negara, termasuk 4 negara Asia Timur dan 6 negara Asia Tenggara. Antusiasme terhadap program ini mendorong Federasi Volley Korea, COVO, memperluas cakupan negara peserta menjadi 64 anggota Konfederasi Volley Asia, AVC, mulai musim 2024 hingga 2025. Salah satu pemain yang paling menonjol dalam kebijakan kuota Asia ini adalah megawati hangestri. Atau biasa di Sapa Mega, pevoli asal Indonesia berusia 25 tahun yang memperkuat klub Red Sparks. Keberhasilan megawati hangestri beradaptasi dan tampil gemilang di Liga Volley Korea 2024 tidak hanya meningkatkan popularitas Liga, tetapi juga membuat Red Sparks menjadi sorotan utama di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Efek ini berdampak positif dengan peningkatan jumlah pengikut media sosial klub Red Sparks secara drastis. Tak hanya itu, statistik megawati hangestri yang mengesankan musim lalu membuat Liga Volley Korea terus menarik para Volley Mania. Di mana, musim lalu, megawati menunjukkan performa yang impresif dengan torehan 736 poin, peringkat ke-7 dalam Liga Volley Korea. Rasio serangan sukses 43,95 persen, peringkat ke-4, dan 0,250 servis per set. Peringkat ke-2, berkat kontribusinya, Red Sparks berhasil mengakhiri penantian selama 7 musim untuk kembali tampil di babak playoff. Megawati hangestri juga menarik perhatian publik karena konsistennya bermain dengan mengenakan hijab. Tak hanya di lapangan, megawati juga mendapat apresiasi karena adaptasinya dengan budaya Korea dan cepat memenangkan hati para penggemar. Kedatangan megawati hangestri membawa dampak signifikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!